Selamat pagi Kislovers, bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, lelafiat dan tentunya berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya, Conchita Caroline, yang sudah siap untuk menemani anda di episode kali ini. Tentunya dengan beragam informasi menarik seputar kehidupan selebriti tanah air. Dimana lagi kalau bukan Kis Pagi, kisah seputar selebriti uang. Kislovers, kabar selebriti pertama di pagi hari ini datang dari pasangan suami istri Amar Zoni dan juga Iris Bella yang untuk pertama kalinya terlihat menghadiri sebuah acara bareng-bareng. Lebih tepatnya adalah acara sebuah pameran lukisan yang diselenggarakan di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Kalau sebelumnya di pengajian, mereka dipertemukan kali ini dalam acara pameran tersebut, Iris dan Amar memang datang bersama-sama. Tentunya hal tersebut juga menampik isu perceraian yang belakangan berhembus dengan cukup keras. Namun benarkah Iris Bella telah luluh melihat keseriusan dari Amar Zoni yang ingin membangun kembali perekonomian keluarga mereka? Dan apakah betul Iris tidak ingin anak-anaknya harus mengalami nasib yang sama? Dimana menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya? Sebagaimana apa yang Iris rasakan? Daripada penasaran, yuk sama-sama kita simak dalam tayangan berikutnya. Ikut senang ya Kids Lovers, mudah-mudahan usaha dari Amar Zoni dan juga Iris Bella memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga mereka. Diberikan kelancaran dan semoga rumah tangganya kali ini dipenuhi dengan lebih banyak cinta dan kasih sayang. Amin. Kids Lovers, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali dengan peristiwa viral yang kabarnya terjadi di makam penyanyi Glenn Bradley yang kemudian menyita perhatian publik. Serta kami juga ada update dari makam Dorce Gamalama yang katanya alami amblas sampai-sampai dikaitkan dengan keinginan Dorce. Dimana Dorce menginginkan tidak ada yang memperebutkan harga miliknya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ada sebuah fenomena unik yang terjadi di makam penyanyi Glenn Bradley. Dimana hal tersebut direkam, diunggah ke media sosial dan akhirnya berujung viral. Banyak yang mengatakan hal ini adalah bukti betapa baiknya Glenn Bradley semasa hidupnya dulu. Namun ada juga kabar yang cukup unik dari makam Dorce Gamalama. Dimana disebut-sebut Markam Dorce Alami Amblas. Di saat keluarga inti dan juga anak asuh Dorce sampai saat ini masih terus memperebutkan harta peninggalannya. Benarkah ini adalah pertanda bahwa Dorce tidak ingin hartanya diperebutkan oleh siapapun? Semuanya telah kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Kids Lovers, yuk bersama-sama kita doakan yang terbaik untuk mendiang Glenn Bradley dan juga Dorce Gamalama. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan tempat yang layak di sisi terbaik yang maha kuasa. Amin. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Kiss Pagi akan kembali lagi dengan kabar seputar kehidupan selebriti tanah air. Ada kabar dari Putri Aryani, Hotman Paris Hutapea dan juga Ji Rayut yang kabarnya cukup membuat haru. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kids Lovers, sebelum mencapai ketenaran seperti sekarang ini ternyata kisah hidup sejumlah selebriti cukup menguras air mata. Di antaranya ada Putri Aryani yang ternyata dulu pernah manggung tampil bernyanyi namun hanya dibayar dengan menggunakan beras. Ada juga Hotman Paris Hutapea yang sebelum mencapai ketenaran seperti saat ini harus melewati rintangan, tantangan, bahkan perjalanan hidup yang sangat panjang sebelum akhirnya berhasil mendapat julukan Justice Warrior. Dan yang tidak kalah mengharukan adalah kisah hidup dari Ji Rayut. Sebelum ia bisa seterkenal sekarang menjadi seorang penyanyi dan juga host kondang di Indonesia, banyak sekali rintangan hidup yang telah ia lalui. Namun siapa sangka sekarang ia telah menikmati itu semua bahkan bisa juga membangun kediaman yang layak untuk keluarganya di kampung halamannya yakni Thailand. Semuanya telah kami rangkum dalam segmen Buah Bibir. Ini dia. Mempersiapkan diri menjadi seorang single fighter atau single mom, Inara Rusli disebut-sebut mulai mengepakkan sayap ke beragam jenis usaha agar bisa merasakan mandiri dan juga merdeka secara finansial. Dan di akhir acara juga jangan lewatkan kemeriahan dari FIFA World Cup Under-17 Indonesia 2023 yang dilangsungkan di Jawa Barat tepatnya pada hari Minggu kemarin. Informasinya dalam tayangan berikutnya. Pada pencerita sepak bola, 18 hari lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah dari FIFA World Cup Under-17 Indonesia 2023. Yuk jadi tuan rumah yang baik bagi 24 negara yang terlibat. Tentunya kirimkan juga doa, semangat dan dukungan bagi tim nasional U17 agar bisa meraih hasil yang maksimal. Jangan lewatkan rangkaian pertandingan FIFA World Cup Under-17 Indonesia 2023 mulai tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Eksklusif live hanya di SCTV, Indosiar, Video dan Next Parabola. Glovers sudah terasa ya? Sudah saatnya saya Concyta Caroline pamit undur diri dari hadapan Anda karena sudah banyak juga informasi seputar kehidupan selebriti yang kami bagikan di episode kali ini. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di jam yang sama tentunya hanya di Indosiar. Sebelum berpisah, tim redaksi kami juga sudah menyiapkan kata-kata mutiara untuk memotivasi Anda di awal pekan ini. Impian sejatinya adalah harapan yang terbangun. Selama matahari masih bersinar, maka harapan pun akan selalu ada dan menyinari Anda. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, selamat melanjutkan rangkaian aktivitas Anda hari ini. Sumsayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Bye!